Emang engga kalo bahasa Rakyam itu SANSASIONAL SANSASIONAL Engga kali lima ratus Oh kali seribu bulan Kakak, liat Bulannya ada banyak banget Lihat itu kok Kalo bisa dihitung ada seribu kayaknya deh Bulannya banyak banget kayak di malam Iya Kenapa lo Kenapa defense gitu orang Terus Maksud kamu Maksud lo ini Malam Little Coder Emang maksudnya gitu Bulannya seribu gitu Gimana sih Seribu pas gitu Gak seribu dua Gak juga Itu pun unik Bener-bener seribu Dikalkulasi Dikalkulasikan lagi Semuanya bernilai baik Ibadahnya tuh Dilipat gandakan Jadi Daripada kalian Beribadah selama 83 tahun Anggepannya nih Lebih baik kalian beribadah Satu malam tapi di mama Itu sama Jadi alangkah besarnya Ketika kita Dalam tanda kutif Hoki ya Bisa menemukan Jackpot Itu langsung WD pahala Kalau bahasa Sensasional Sensasional pahala Sensasional pahala Gak kali lima ratus Kali seribu bulan Kali seribu bulan Seribu bulan Kali seribu bulan Kali seribu bulan Itu juga scatter lagi Gak itu aja di luar Di luar Eh Tapi Jadi gini ah Oh jadi itu Kalo gue Misalnya mendapatkan Malam Light Locker Terus gue sholat disana Setarnya 83 tahun Kalo gue Misalnya gue dapet disitu Gue sholat Gue gak bawa sholat lagi ya Nah ini dia Seberapa yakin Anda dapat ngelam Light Locker Malam Light Locker ini Disinyalir Kemungkinan beradanya itu Di malam-malam Sepuluh malam terakhir Tapi malam ganjil Dibilang Ramadan Seperti malam Dua satu Dua tiga Dua lima Dua tujuh Dua puluh sembilan Dan mungkin kalo ada Malam tiga puluh satu Nah Dimana pastinya Gak tau kita Tapi yang menjadi Dari hadis-hadis nabi Dari para ulama Zaman-zaman dahulu Kebanyakan Dan pengalaman itu Di sepuluh malam terakhir Terus lebih spesifiknya itu Di malam ganjilnya Nah Tapi bukan berarti lagi Kita kayak Setiap malam ganjil aja lah Sholatnya Atau ibadah yang lebihnya Yang biar-biarannya Ya engga Belum tersebut juga ya Tapi kita Harus tetep Menjalankan ibadah Yang pola-polahan Apalagi udah mau Habiskan tuh Belum Ramadan-nya Ya Di semua malamnya lah Kalau bisa Dibor-borin ke ibadah Ya Ya gila ya All in lah ya ibaratnya All in lah Terakhir Katanya Kalau 17 Ramadhan itu Kan Turunnya Al-Quran ya Beb Itu Termasuk Malam Malam Nah Kalau malam Nuzlul Quran itu Beda lagi Itu Malam 17 Ramadhan Ya Nah Al-Quran itu Diturunkan ya Ketika tanggal segitu Dan Apakah itu Kemungkinan Malam Nairatul Qadr Wallahu'alam Sebenarnya kita Ga ditau Cuma Ciri-cirinya Mungkin lebih ke 10 hari terakhir Di malam-malam ganjir Oke Tapi ketika Malam Nuzlul Quran itu Kita juga Ya Seperti Mungkin Ulang tahun nih Kalau loran Kita Kasih happy Kita gimana Cara ngasih happy ke Al-Quran Kita baca Jangan di Ketika Hari ulang tahunnya aja Yaitu di Malam Nuzlul Quran ya Tapi di Hari-hari lainnya Jangan di Bulan kuasa aja Di bulan-bulan lainnya Itu Jadi Penuhilah Hidupnya Dengan Al-Quran Iya Kamu tahil Bang Terus Kita tuh Tahunya dari mana Kalau misalkan Misalkan Malam Setelah malam nih Lepas gitu Kalau itu yang Melayu Lattler Atau Bukan Itu kita tahunya gimana? Nah Biasanya Melayu Lattler ini tuh Banyak ciri-cirinya gitu Mulai dari Pada pagi harinya itu Aning Enak Kayak Skuy Enjoy Life-nya Kayak Kayaknya gila ya Tapi kalau misalkan Dia di pasar Tiap hari pahamnya Gak mau kayak Hening Iya Biasanya Cuaca sekitar Kalian Dan bagi orang-orang Yang beriman Dan bertakwa Itu rasanya Bukan di fisik Kayak Hening Di hati kayaknya Iya Masa disini Jadi biar Quran tuh Malam Lattler Lattler beda-beda Enggak dong Hanya orang-orang Yang mendapatkan Special Dari Tuhan Yang bisa mendapatkan Lattler Apakah kita termasuk Orang yang Kemungkinan mendapatkan Kesempatan Untuk Bisa bertemu malam Lattler Semoga saja Caranya gimana Kita Ibadah aja Terus Dipol-poli Benar Asalagi Apa ya Anak jaman sekarang kan Kalau ibadah tuh Susah kan Ya Saya juga Masih anak jaman sekarang Tapi Diusahain aja lah Terus bisa mungkin Jangan sampai Kita Apalagi misalnya Kalau tinggal sama orang tua Atau orang tua yang masih ada Pulang ke rumah Kita misalnya bisa nongkrong Pulang kuasa Kita mesti nongkrong Orang tuanya lagi Ngaji Lagi Zikir Atau lagi ngapain Kita kayak Harusnya malu Kita kayak Ya Allah Gue nongkrong tadi Abis ini waktu dunia Eh Itu lagi Akhir Wah Benar Bentar 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 Melawak boy Bingung gue juga mau Lagi 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 Udah jam-jamnya Bingung Bingung Jam-jam dimana Udah lapar Melanda Dan Melamun Melapar Melamun Ngopi, ngobiliard, main Jebus, main hatris, segala macem Kita depo dulu ya guys ya Eh tolong deh Eh guys, terima kasih udah nonton Fast and Curious pada episode kali ini Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya Fast and Curious Exploring the Day of Ramadan Hanya ada di Youtube Channelnya Rrrrrrrrrrrrrr Salah kok gue udah ngomong Hanya ada di Youtube Channelnya Sudiokecil TV Bersama gue Diko Gue Vira, gue Naya, gue Pak Pong, gue Syukri Sampai jumpa lagi di Fashion Curious episode berikutnya, bye bye